Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera buat kita semua Semoga berhasempatan pagi hari ini Tepatnya di hari raya Idil Fitri tanggal 22 hari Sabtu ya tahun 2023 ini Alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan sholat berjamaah ya sholat Idil Fitri lokasinya di Musola Al-Falah Dusun Pucung Hari Kidul Desa Selorok Kecamatan Garum, Kabupaten Mitar, Jawa Timur Indonesia dan ini dilanjutkan dengan pembacaan doa ya teman-teman sudah menjadi adat istiadat dan tradisi sehabis melaksanakan sholat Idil Fitri ini kalau di tempat kami itu biasa mengadakan seperti ini ya teman-teman ini adalah pembacaan doa ya yaitu pembacaan kalimat toibah atau tahlil yang tujuannya yaitu kita mendoakan kepada semua almarhum atau leluhur kita yang sudah berpulang ke Rahmatullah semoga di hari yang berbahagia ini di hari Raya Idil Fitri ini bagi saudara-saudara kita yang sudah berpulang ke Rahmatullah semoga senantiasa diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya ini acara selanjutnya yaitu nanti pembacaan tahlil ya ada acara pembacaan kalimat toibah atau tahlil lalu dilanjutkan dengan pembacaan ritual ambengan ya istilahnya itu kalau genduran ya itu genduran ya teman-teman nah itu genduran ya sekali lagi bahan teman-teman ku semua saya ucapkan selamat hari Raya Idil Fitri satu sawal 1444 hijri ya atau tepatnya pada tanggal 22 di tahun 2023 ya teman-teman ku semua dan sekarang lagi saya ucapkan minyal ajin welfa izin mohon maaf lahir dan batin semoga di hari Raya Idil Fitri di tahun 2023 ya teman-teman lokasinya di di Mosola Dusun Kucung Sari Kidul Desa Sorok Kecamatan Garum Pakupatan Bitar Jawa Timur Indonesia Selanjutnya ini acara pembacaan doa ya pembacaan doa pembacaan kalimat toibah atau tahlil dan seterusnya dengan pengikiranan ambengan ya atau ritual kajat genduri nanti yang akan dipimpin oleh saudara saya itu yaitu yang lagi minum Bapak Muji Kuntret temanku Projo ya teman-temanku semua sekali lagi saya ucapkan selamat siang Selamat Hari Raya Idil Fitri 1 sawal 1444 hijriah atau tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 April tahun 2023 ya puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini saudara-saudara saya ini ya yang berada di Dusun Pucung Sari Kidul Desa Selorok baru saja selesai melaksanakan sholat ya sholat Idil Fitri yang bertepat di Musola Al-Falah Dusun Pucung Sari Kidul Desa Selorok sekali lagi teman-temanku yang sudah hadir sudah gabung jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel ini agar bisa mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini jangan lupa untuk mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini terima kasih jangan lupa untuk mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini jangan lupa untuk mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini jangan lupa untuk mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini jangan lupa untuk mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini jangan lupa untuk mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini ingriki sedaya dipon dikasih aturan malik di beliko wilu dengan kamu milu jengi anggenipun kataman koran mugi-mugi engkang maos milu jengoh ikan dipon maos milu jengoh selami-laminipun milu jengoh sak sop buruknya selami-lamin mengatur manggih alangas ngomopo kantinya tambah nilalif tuh dimantuk poro bapak anporo rawo ingang sami katuran benar ingriki sedaya dipon ikan sami katuran benar akwan ingriki sedaya dipon ya ayuhaladzina amanu islam biru rabbakum inna hukana and Al-Fatihah 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 Amin 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 dan ya teman-teman demikianlah tadi ya acara pembacaan doa kalimat taibah atau tahlil dan juga ritual gerulian dan ritual ambungan sudah berakhir ya pada kesempatan siang hari ini ya teman-teman sebelum saya akhiri video ini sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Satu pusat awal 1444 Hijriah minal Aizin walfa izin mohon maaf lahir dan batin tekan lagi ya sudah ada sudah gabung saya terima kasih saya akhiri sekian dulu mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan kurang sopan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian terima kasih